Hai baik bertemu lagi dengan saya untuk materi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bergabung ke dalam classroom dan nanti bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya ada dua cara untuk menggunakan classroom itu yaitu menggunakan aplikasi Classroom atau Google Class yang bisa kita download melalui Playstore ataupun juga bisa melalui browser kalau kita menggunakan browser saya sarankan menggunakan Google Chrome nah bagaimana cara mendapatkan aplikasi Classroom kita buka saja Playstore dengan catatan memori di HP masih cukup untuk menginstall aplikasi terus kemudian kita cari di sini Classroom nah ini aplikasi Classroom nya atau kalau dalam bahasa Indonesia Google Class seperti ini punya saya sudah saya install tinggal buka saja nah keuntungannya pakai aplikasi Google Class ini adalah ketika nanti bapak ibu guru memberikan tugas nanti para siswa akan otomatis langsung dapat menerima notifikasi tugas itu keuntungannya untuk menampilkan form maupun menampilkan dokumen-dokumen yang ada akan sangat lebih mudah apabila menggunakan aplikasi Google Class kalau belum install tinggal klik saja install di sini silahkan para siswa bisa menginstal kalau misalnya dirasa HP nya penuh bisa dicari dulu aplikasi mana yang bisa di uninstall atau dihapus silahkan dihapus dulu nah bagi yang sudah menginstal bisa kalian buka nanti akan yang muncul seperti ini ini adalah aplikasi Google Classroom ini punya saya sudah ada banyak kelas karena ini adalah yang saya gunakan untuk pergiatan pembelajaran nah sebelum kita masuk ke aplikasi Classroom saya sampaikan juga untuk alternatif lain apabila para siswa tidak bisa menginstal aplikasi Google Classroom kita bisa membuka pakai aplikasi Chrome yang seperti ini Chrome yang ada di HP kalian pasti ada karena ini bawaan dari Google klik saja seperti ini ini sudah saya buka Classroom nya atau kalau Hai mau dari awal bisa kita ketik di sini Classroom nah biasanya akan otomatis muncul kita klik seperti ini saja maka akan muncul mungkin tampilannya akan berbeda di tempat kalian dengan punya saya karena tempat saya ini sudah ada kelasnya sedangkan tempat kalian mungkin ada yang masih kosong karena belum ada kelasnya nah yang terpenting dari Classroom seperti ini adalah akun Google nah pastikan akun Google yang kalian gunakan aktif dan kalian tahu username nya atau nama akunnya dan juga passwordnya karena ini penting karena apabila nanti kalian menggunakan browser lain yang mungkin ada kendala di di HP kalian tidak bisa membuka Google Chrome atau tidak bisa menginstal Classroom maka mungkin bisa pakai browser lain maka kalian harus ingat juga nama akun Google kalian dan password kalian nah ini untuk Classroom sendiri jadi tadi bisa dibuka menggunakan aplikasi Classroom atau alternatif yang lain pakai browser yang namanya Google Chrome meskipun browser yang lain juga bisa digunakan tapi saya sarankan menggunakan Google Chrome nah kemudian bagaimana cara bergabung ke Classroom nah di grup WhatsApp sudah saya tuliskan coba kalian buka saja di deskripsi sudah ada link yang akan mengarahkan berwarna biru nah ini silahkan bisa langsung kalian klik tanpa kalian harus membuka browser dahulu atau tanpa kalian harus membuka aplikasi Google Classroom tinggal klik disini kemudian akan ada pilihan ini kalau ada centang seperti ini centangnya dihilangkan saja kemudian kalau mau pakai browser Chrome browser Chrome karena disini hanya ada pilihan browser dan lainnya silahkan pilih lainnya nah bagi yang sudah menginstal Classroom akan muncul aplikasi Classroom disini bisa kalian klik atau kalau yang tidak punya bisa menggunakan Google Chrome nah ini saya contohkan untuk yang sudah mempunyai aplikasi Classroom jika saya klik seperti ini klik akan muncul seperti ini tadi seperti yang tampilan awal tadi ketika saya buka akan muncul seperti ini nah ini ketika menggunakan aplikasi Google Classroom di tempat saya sudah ada banyak kelas kemudian cara bergabung adalah dengan cara memencet tombol plus plus di pojok kanan bawah ini ini plus kemudian gabung ke kelas disini akan diarahkan untuk memasukkan kode kelas nah kode kelas ini adalah dari saya para siswa nanti akan saya berikan kode melalui grup WhatsApp nah nanti silahkan masukkan kode tersebut disini kemudian setelah mengetikan kodenya nanti klik gabung yang ada di atas pojok kanan atas contoh kita masukkan kode kelas disini nah setelah kita masukkan kode disini silahkan klik gabung nah setelah itu anda akan masuk ke dalam kelas nah yang ditampilkan disini ada tiga jenis tampilan yaitu forum forum itu nanti untuk diskusi atau untuk menerima informasi-informasi dari guru kemudian tugas kelas untuk melihat apa saja tuh tugas-tugas yang sudah diberikan nah untuk tugas kelas ini nanti kalian akan menerima informasi tugas-tugas apa yang sudah diberikan dan kalian bisa mengecek juga apabila nanti ada tugas yang belum dikerjakan bisa kalian cek disini mana saja tuh yang belum saya kerjakan kemudian anggota ini adalah untuk mengecek siapa saja yang tergabung di dalam classroom kemudian ada tombol karistika di bagian kiri nah ini bila kita klik ini akan memunculkan kelas dan juga daftar tugas dan juga folder kelas bila kita klik kelas nanti ini akan menuju ke beranda kelas kemudian kita bisa mengklik kelas mana yang akan kita tuju ini untuk tombol kelas untuk daftar tugas ini adalah untuk mengecek daftar tugas yang diberikan oleh guru ini contohnya banyak tugas yang ada disini karena memang saya sudah menggunakan kelas ini untuk pembelajaran jadi akan ada daftar tugas seperti ini ada yang selesai ada yang belum selesai nah seperti ini nah ini untuk bergabung nah sekarang akan saya tunjukkan cara bergabung di Google kelas dengan menggunakan browser chrome kita kembali lagi ke WhatsApp kita klik disini ini hilangkan centang pada ingat pilihan saya klik lalu Google Chrome caranya hampir sama hanya saja letak tombol plusnya ada di atas pojok kanan atas ini untuk tombol yang lain sama ini seperti ini tombolnya sama tombol plus ada di kanan atas klik kemudian gabung ke kelas jangan buat kelas karena buat kelas itu hanya untuk guru kemudian silahkan masukkan kodenya terus kemudian klik gabung nah akan masuk seperti ini ini sama yang tadi tombol forum itu dibawah di aplikasi tapi kalau di Google Chrome dia letaknya di atas ini seperti itu untuk cara bergabung ke dalam classroom dan kita juga belajar mengenali tombolnya apa saja atau yang ada di sini tombol-tombol itu atau menu-menunya oke kemudian tentang cara bergabung di dalam classroom TIK Prakara PJUK 7 cara-cara ini bisa juga kalian gunakan untuk kelas-kelas yang lain misalnya ada pelajaran IPA menggunakan classroom silahkan caranya sama jadi pastikan kode yang dimasukkan adalah kode yang benar yang sudah kalian dapatkan melalui guru mampel kalian nah demikian untuk cara bergabung ke Google Classroom untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang materi bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas melalui Google Classroom jadi untuk materi hari ini cukup ini dulu nanti akan kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya terima kasih sampai bertemu kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih